Setelah diprediksi bakal bersinar di SEA Games 2021, Marcelino membuktikan kualitasnya di babak penyisihan grup. Catatan bersejarah pun dicetak selepas membawa Garuda Muda melenggang ke semifinal, dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. SEA Games 2021 bakal jadi momen berkesan dalam karir sepak bola Marcelino Ferdinand. Pasalnya, pria kelahiran 9 September 2004 menjadi pemain termuda Indonesia yang mencetak gol di SEA Games. Pemain berusia 17 tahun tersebut pertama kali melakukannya ketika menjebel ke wang Filipina lewat tendangan penalti Jumat lalu. Dua hari kemudian, gelandang bersebaya Surabaya itu kembali mencetak gol saat squad Garuda Muda melibas Myanmar. Dengan meleksi dua gol, Marcelino berpeluang menjadi top skor SEA Games 2021. Jumlah golnya itu hanya kalah dari seniornya Egy Molona dan Demitan Sulaiman yang sama-sama mencetak tiga gol buat timnas U23. Catatan impresif Marcelino tersebut turut membuat timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal dan merupakan semifinal ke-8 sejak 2001. Sebagai informasi, SEA Games 2021 merupakan penyelenggaraan yang ke-11 dengan penggunaan pemain U23 plus tambahan pemain senior. Aturan ini mulai diberlakukan pada SEA Games 2001 di Malaysia. Meski belum pernah meraih emas di level U23, Kipra Indonesia terbilang baik. Kalau pencapaian di edisi kali ini dimasukkan, maka squad Garuda sudah delapan kali lolos ke semifinal. Sebaliknya, Indonesia hanya tiga kali langsung tersingkir di babak penyisian grup yakni tahun 2003, 2007, dan 2009. Andai mampu menembus ke babak final, maka Indonesia menambah jumlah partai finalnya menjadi empat sejak 2001. Sebelumnya, squad Garuda Muda berhasil menembus laga puncak pada edisi 2011, 2013, dan 2019. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan squad Asuhan Sintayong untuk melenggang ke babak final dan meraih medali emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!